Perdamaian, para jenis bagaimana? Jadi kita fokus kepada upaya penyelesaian perdamaian. Jadi kita jelas bahwa kita terus, pertama kita mendorong agar terjadi siswa yur. Yang kedua, kita terus mendorong agar bantuan kemanusiaan dapat dijalankan, dapat dilakukan tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, kita terus mendorong agar dapat tercapai perdamaian yang berdasarkan two-state solution. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi buka suara atas ditujuknya pimpinan baru Hamas Yahya Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang dibunuh Israel. Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia fokus pada upaya penyelesaian perdamaian di Timur Tengah, khususnya konflik antara Israel dengan Palestina. Selain itu, kata Retno, Indonesia juga terus mendorong adanya gencatan senjata. Indonesia juga mengupayakan agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke jalur Gaza tanpa adanya hambatan, serta mendorong terjadinya perdamaian berdasarkan two-state solution. Retno mengatakan dirinya akan terus menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Ia akan menerima delegasi Palestina pada sore ini dan menyampaikan dukungan tersebut.